Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel ini Kali ini saya ingin berbagi Informasi kepada teman-teman Tentang oli mesin Dan saya akan menjelaskan tentang Pembelian oli yang sudah Saya lakukan dari marketplace Nanti kita akan coba Bongkar dan bahas Tentang oli yang saya beli tersebut Ikuti terus Video ini sampai selesai Jadi ini ya teman-teman Olinya saya beli melalui Online Sudah datang pada hari ini Yang nantinya akan Saya isikan Ke mobil saya ini Yaitu Suzuki Escudo 1,6 MT Tahun 2004 ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke jadi Olinya ini Merak X-Star X-Star F7000 Semi Synthetic 10W 40 SL Untuk Mobil dengan Mesin Bensin Bahan bakar bensin Ukurannya adalah 4 liter Jadi sesuai Buku petunjuk Escudo 1,6 MT Saya masih punya bukunya Terbitan Tahun 2003 Spesifikasi Olinya Mesin Yang disarankan Untuk Mobil tersebut Adalah Olinya Multigrade Bersertifikat SAE 10W 30 Atau Bisa juga Menggunakan SAE 10W 40 Dengan HP Service Minimal SG Lebih baik Api Servisnya Adalah Yang Lebih Tinggi Dari SG Nah Saat ini Saya masih Menggunakan Olinya Dan Nanti Saya Lakukan Penggantian Karena Sudah Mencapai Lebih Dari 5000 Kilometer Ya Teman Teman Oke Jadi Perlu Mungkin Saya Jelaskan Disini Apa Arti SAE Dan Juga 10W 40 SAE Adalah Singkatan Dari Society Of Automative Engineers Jadi Organisasi Ini Adalah Asosiasi Global Yang Beranggotakan Lebih Dari 128 Insinyur Dan Pakar Teknis Di Bidang Industri Otomotif Dimana SAE Mengatur Standarisasi Indeks Kekentalan Oli Untuk Mesin Kendaraan Standar Kode Oli Yang Dibuat Oli Sae Nantinya Dapat Ditemukan Atau Dibaca Pada Kemasan Oli Kendaraan Seperti Yang Ada Disini SAE 10W 40 Jadi Disini Ada Keterangan 10W 40 Kode Angka 10 Sebelum Huruf W Dan Angka 40 Setelah Huruf W Menunjukkan Suatu Kondisi Tingkat Kekentalan Oli Pada Suhu Dingin Dan Juga Pada Suhu Panas Artinya SAE 10W 40 Menunjukkan Bahwa Indeks 10 Itu Merupakan Kekentalan Oli Pada Suhu Dingin Sedangkan 40 Adalah Indeks Kekentalan Oli Pada Suhu Panas Dimana Semakin Kecil Angka Di Depan Roof W Menandakan Oli Tersebut Semakin Encer Artinya Oli Encer Ini Akan Sepat Mengalir Pada Saat Mesin Itu Baru Dinyalakan Dari Kondisi Dingin Ya Teman Teman Sehingga Tidak Perlu Waktu Lama Oli Itu Dapat Melumasi Keseluruhan Komponen Mesin Mobil Apabila Angkanya Itu Makin Besar Berarti Menunjukkan Bahwa Oli Tersebut Makin Kental Ya Berikutnya Adalah Angka 40 Jika Semakin Besar Menunjukkan Bahwa Pada Suhu Panas Oli Itu Masih Terjaga Kekental Meskipun Acuan Utama Dalam Menentukan Kekentalan Oli Suatu Mobil Itu Kita Bisa Lihat Dari Buku Petunjuk Masing Masing Pabrikan Ya Teman Teman Namun Ada Hal Lain Yang Dapat Juga Dijadikan Sebagai Patokan Dalam Menentukan Oli Mesin Yang Tepat Sebagai Contoh Karena Indonesia Adalah Negara Tropis Maka Oli Yang Cocok Digunakan Adalah Oli Yang Tidak Terlalu Encer Sementara Untuk Oli Yang Encer Cocok Digunakan Pada Mobil Yang Dipakai Di Negara Negara Bersuhu Dingin Seperti Di Eropa Nah Sebagai Tambahan Juga Oli Encer Juga Cocok Dipakai Untuk Mesin Mobil Modern Yang Berusia Muda Karena Celah Celah Pada Bagian Mesin Lebih Sempit Dibanding Mobil Lama Sehingga Dalam El ini Yang Dibutukan Adalah Oli Yang Encer Sementara Itu Untuk Mobil Berusia Tua Yang Masih Renggang Jarak Antara Celah Komponen Mesin Akan Lebih Cocok Menggunakan Oli Yang Tidak Terlalu Encer Meskipun Memang Di sisi lain Untuk Oli Yang Encer Akan Juga Berpotensi Menyebabkan Terlalu Cepatnya Oli Berkurang Karena Adanya Proses Penguapan Nah Untuk Mobil Susuki Escudo 1,6 MT Tahun 2004 Sendiri Ya Teman Teman Itu Memiliki Total Kapasitas Oli Pada Saat Penggantian Adalah Total Itu 4,5 Liter Yang Terdiri 4 Liter Di Oil Pan 0,2 Liter Di Filter Oli Dan 0,3 Liter Di Saluran Oli Nah Nanti Saya Akan Bawa Galon Oli Yang Baru Saya Beli Ini Ke Pengkel Untuk Dilakukan Proses Penggantian Oli Lama Kenapa Saya Membeli Sendiri Karena Saya Ingin Mencari Oli Yang Di Perkirakan Tidak Diragukan Keasliannya Karena Khawatir Kalau Dipengkel Itu Kita Mendapatkan Oli Yang Bukan Original Jadi Nanti Saya Bawa Oli Ini Ke Pengkel Tinggal Nanti Mekaniknya Diminta Untuk Mengisikan Ke Mobil Saya Ini Ya Teman Teman Oke Itu Tadi Teman Teman Kejelasan Saya Terkait Dengan Oli Mesin Yang Sudah Saya Beli Mungkin Nanti Dapat Kita Lanjutkan Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh